Bergegas dari markas sekitar pukul 1 dini hari, petugas Satpol PP menyisir seluruh warnet yang ada di kota Jambi, mulai dari kawasan Mayang hingga Simpang Rimbo. Dalam razia ini, petugas memastikan tidak ada warnet yang beroperasi di atas jam yang telah ditentukan dalam izin. Namun dari hasil di lapangan, petugas masih menjumpai sejumlah warnet yang beroperasi hingga melampaui jam yang telah ditentukan. Bahkan ada warnet yang mengaku memang beroperasi selama 24 jam. Di antaranya warnet Alif dan warnet Fantec di kawasan Patimura Simpang Rimbo. Sementara di kawasan Mayang, petugas hanya menjumpai satu warnet yang beroperasi. Karena diduga razia ini sudah bocor kepada para pengguna warnet mengingat para pengusaha warnet memiliki komunitas pengusaha warnet. Kabit Pedegak Peraturan Daerah Pol PP Kota Jambi, Said Faisal menjelaskan operasi ini guna memberikan suasana aman di malam hari. Sebab warnet yang kerap buka 24 jam terkadang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku tindak kriminal. Saya juga menjelaskan selanjutnya warnet yang telah disegel tersebut jika masih membandel akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya. Malam ini razia warnet yang melanggar jam operasional. Dari hasil razia kita, berapa yang terjaring di seger? Malam ini hasil razia yang terjaring itu ada tiga yang disegel dan beberapa yang dikasih peringatan karena belum mendapat surat nyembawan. Terima kasih telah menonton!